Balai Pengawas Opat dan Makanan di Jambi melakukan uji lab pada sejumlah makanan yang dijual di Pasar Peduk di Kota Jambi. Ada 39 sampel makanan yang dicurigai mengandung saat berbahaya. Banyaknya aneka ragam makanan kuliner yang dijual di Pasar Peduk Kota Jambi menjadi raya tarik tersendiri bagi masyarakat Kota Jambi untuk mengkonsumsinya sebagai hidangan berbuka puasa. Terkait hal ini, Balai Pengawas Opat dan Makanan Bepom di Jambi melakukan uji laboratorium pada sejumlah makanan yang dicurigai mengandung zat-zat berbahaya. Ada sebanyak 39 sampel jenis makanan yang sudah diuji lab. Kepala Bepom Provinsi Jambi Alexander mengatakan pada bulan Ramadan ini pihaknya melakukan pengawasan pada makanan yang dijual di Pasar Peduk Kota Jambi. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya jual-beli makanan yang mengandung zat berbahaya seperti formalin, borax, rodamin, serta zat berbahaya lainnya. Sampel yang diandol tersebut merupakan jenis makanan yang dicurigai mengandung zat berbahaya. Pasalnya bentuk dari makanan tersebut memiliki ciri-ciri yang mengandung zat berbahaya dengan warna yang mencolok. Dari hasil pemeriksaan uji laboratorium yang telah dilakukan tersebut negatif, sehingga Bepom Provinsi Jambi memastikan makanan yang dijual di Pasar Peduk di Kota Jambi aman untuk dikonsumsi. Melakukan pengawasan terhadap pangan buka puasa atau pangan takjil di Pasar Peduk seperti saat ini. Nah di Pasar Peduk ini di posisi sekarang ini melakukan pengawasan terhadap 24 sampel. Nah itu yang diuji dari 24 sampel itu adalah formalin, borax, metanel, yellow, rodamin. Dan Alhamdulillah hasil pengujiannya yang di Pasar ini semuanya negatif. Jadi tidak mengandung formalin, rodamin, metanel, yellow, borax. Nah kita juga melakukan pengawasan di Pasar di Kota Baru. Jadi ada Pasar Peduk di Kota Baru, juga ada tim kita di sana dan melakukan pengawasan terhadap 15 sampel. Nah parameter ujinya juga seperti yang tadi, borax, formalin, metanel, yellow, rodamin. Nah di sana juga didapatkan hasil negatif. Artinya di sini pelaku usaha pedagang takjil makanan buka puasa di Kota Jambi, Alhamdulillah sudah cukup memahami aturan-aturan yang ada dan sudah pantu. Alexander menyebutkan, jika nantinya ditemukan makanan yang mengandung zat berbahaya, pihaknya akan melakukan uji laboratorium lebih lanjut. Kemudian pelaku usaha akan dipinah oleh pepong campi.